Melacak jejak KKB Gianus Kogoya, temuan sepucuk surat hingga kamera DSLR. Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasi kelihatan Indonesia dan ingin bisa dari Indonesia untuk berdepan penuh dan berdaulat dari penyajahan Indonesia. Penyajahan telah nyata sejak lama, hari ini tidak bisa disembunyikan dari bakter. Itu ditinggalkan karena itu ditaruh di tiang yang ditanam di depan TKP. Tapi memang setelah kita buka, ternyata itu surat tertandanya sudah lama, tanggal 17 Oktober 2018. Tapi itu menunjukkan bahwa memang kejadian yang terjadi di Paro, itu dilakukan oleh Gianus. Alat propaganda KKB, seperti kamera besar, handphone, radio hati, hingga kabel dan powerpane. Pemerintah KKB itu betul-betul kita bagi penjalanan kelompok. Nah, dan memang setelah keluar-kelompok kepada penyajahnya, kita setelah mendapat informasi dari masyarakat yang kita diri, ini para pekerjaan lupat yang sedang mengubahkan itu, nanti apabila itu setiap saya kita proses kebenarannya, baru kita akan bergerak untuk melakukan penyajahan itu penyajahan daripada PAYO. Satgas Damai Kartens menemukan jejak-jejak Egeanus Kogoya sebagai pimpinan kelompok kriminal bersenjata atau KKB wilayah Enduga, Papua, Pegunungan. Kelompok Egeanus membakar pesawat SUSI Air pada 7 Februari 2023 lalu dan disebut menyandra sang pilot, Philips Mark Martens. Hingga kini keberadaan Kapten Philips yang merupakan warga Selandia baru tersebut belum diketahui. Kepada operasi Damai Kartens Kombes, Faisal Ramadhani menyebutkan bahwa Egeanus meninggalkan sepujuk surat di lokasi pembakaran pesawat SUSI Air. Surat tersebut diletakkan di tiang, tepatnya di sekitar lapangan terbang Paro Enduga, Papua, Pegunungan. Di tempat kejadian perkara atau TKP, kita menemukan surat yang ditinggalkan Egeanus. Kita tahu itu ditinggalkan karena ditaruh di tiang yang ditanam di depan TKP, tutur Faisal. Surat itu ditandatangani oleh Egeanus Kogoya, berikut isinya. Dengan ini saya memohon kekuatan atau militer TPN-OPM mengganggu fasilitas keamanan militer Indonesia. Ini bukan Papua atau masyarakat Indonesia. Mohon jangan mengejar masyarakat, jangan mengganggu masyarakat. Jangan olok-olok masyarakat, jangan cacimaki masyarakat. Yang mengganggu fasilitas keamanan kami melihat TPN-OPM. Boleh kejar saya, saya tidak mundur satu langkah pun dan di mana bertemu sekali bertemu. Yang mengeluarkan surat komando ini dikeluarkan Markal Sebesar Pertahanan TPN-OPM, Papua Barat, Endugama, Bakodat III. Faisal mengatakan surat yang diketik dengan keputar itu tidak menjelaskan mengenai penyanderaan Kapten Philips Mark Martens. Namun surat itu menunjukkan bahwa Egeanus menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Setelah kita buka, ternyata surat itu tertandanya sudah lama, 17 Oktober 2018. Tapi itu menunjukkan bahwa kejadian di paro dilakukan oleh Egeanus, kata dia. Alat Propaganda Kemudian pada Sabtu 18 Februari 2023, tim gabungan TNI Polri melakukan patroli di kampung Yutpul, Distrik Kilmit, Kabupaten Enduga, Papua, Pegunungan. Tim gabungan menemukan sejumlah barang yang diakini sebagai alat propaganda KKB Egeanus Kogoya. Barang-barang itu antara lain kamera video profesional, kamera DSLR, kamera genggam, dan lainnya. Ada pula sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan keberadaan KKB di Enduga. Kami berhasil mendapatkan berbagai barang-barang yang diduga merupakan barang milik KKB yang selama ini digunakan untuk melakukan propaganda, kata Faisal dalam keterangan tertulis. Faisal menambahkan barang-barang itu telah disita dan diserahkan kepada penyidik kepolisian untuk diperiksa. Kejahatan Egeanus Kogoya Egeanus Kogoya dan kelompoknya tercatat melakukan aksi kejahatan sejak Desember 2017. Akibat aksi-aksinya puluhannya uang melayang. Total ada 65 aksi kejahatan sejak Desember 2017 hingga awal 2023. Korbannya pun cukup banyak. Total 46 tewas karena ulah mereka, 34 warga sipil, dan 12 aparat keamanan, jelas Faisal. Selain itu, KKB Egeanus juga dikenal memiliki banyak senjata rampasan. Mereka sepertinya punya lebih dari 20 senjata api termasuk Minimi, Steyer, hingga GLM, katanya. Sandra Pilot Susi Air KKB Egeanus Kogoya diketahui mengancam 15 petugas bangunan puskes Masparo. Bersulang tiga hari kemudian, kelompok tersebut membakar pesawat milik Susi Air di lapangan terbang Paro Enduga. Egeanus juga diakini membawa sang pilot Kapten Philips Mark Martens. Hal itu salah satunya diketahui dari video dan foto-foto kelompok itu bersama Philips Mark Martens yang menyebar di aplikasi perpesanan. Video tersebut dipastikan bukan menggambarkan kondisi terbaru, namun kejadian awal atau sesaat usai mereka membakar pesawat Susi Air. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahri telah menyatakan bahwa saat ini Kapten Philips berada bersama Egeanus Kogoya. Pilot ada di kelompok Egeanus, kita masih belum tahu kondisinya, kata Fahri di Mimika. Satgas Damai Kartens amankan revolver diduga milik KKB Egeanus Kogoya. Tim gabingan Satgas Damai Kartens kembali menyita beberapa barang yang diduga milik kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pimpinan Egeanus Kogoya di Kenyam, Enduga, Papua, Pegunungan. Salah satu yang diamankan adalah satu pucuk senjata api laras pendek jenis revolver. Kali ini tim gabungan TNI-Polri mengamankan barang temuan di Kem Simal yang diduga merupakan kamp dari KKB Endugama. Ujar Kepala Operasi Damai Kartens, Tombes Faisal Ramadhani melalui keterangan tertulis. Faisal menyebut meski tidak ada yang ditangkap, namun aparat keamanan berhasil menyita punuhan barang bukti yang diduga kuat kerap digunakan KKB dalam berbagai aksi. Temuan ini akan ditindak lanjuti hingga wilayah Enduga bisa dinyatakan aman dari gangguan KKB. Sehari sebelumnya, Satgas Operasi Damai Kartens juga mengamankan berbagai barang bukti. Setelah melakukan patroli di Kampung Yutpul, Distrik Kilmit, Kabupaten Enduga, Papua, Pegunungan. Dari patroli tersebut, aparat keamanan mengamankan berbagai barang bukti yang diduga kerap digunakan KKB untuk melakukan propaganda. Seperti satu kamera video profesional, kamera DSLR, kamera genggam, dan lainnya. Namai Gianus Kogoya kembali menjadi sorotan setelah ia dan kelompoknya mengancam akan membunuh 15 pekerja bangunan yang sedang membangun puskes mal sedistrik paruh. Enduga pada 4 Februari 2023. Kemudian, Gianus membakar pesawat Susi Air dan menyandra pilot Philips Mark Martens, yang merupakan warga negara Selandia Baru pada 7 Februari 2023. Akibat aksi-aksi tersebut, warga distrik paruh memilih mengungsi ke Kenyam sehingga saat ini wilayah tersebut tidak berpenghuni. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!